MotoGP kembali akhir pekan ini di sirkuit Sepang Malaysia, di mana perebutan gelar juara dunia semakin sengit antara Peko Banyaya dan Jorge Martin. Namun tim Gresini juga akan tampil dengan kekuatan penuh, Alex Marquez menunjukkan kecepatan bagus di Thailand ingin menampilkan performa apik di Malaysia akhir pekan ini. Sedangkan rekan setimnya Fabio Digia yang merebut podium di Australia juga akan menampilkan performa yang bagus dan membuktikan bahwa ia masih layak berada di kelas MotoGP tahun depan. Balapan MotoGP akhir pekan ini menjadi pembukaan dari seri MotoGP yang akan digelar berturut-turut dari IP Malaysia, Qatar dan puncaknya di Valencia. Tim Gresini yang sudah menentukan skuad tahun depan dengan diperkuat Alex Marquez dan juga Mark Marquez mengendarai motor Ducati GT23. Namun posisi Fabio Digia masih menjadi tanda tanya, di mana pebalap Italia tersebut sampai video ini dibuat masih belum mendapat kepastian mengenai masa depannya. Kursi yang tersedia di tim Repsol Honda yang ditinggalkan Mark Marquez. Namun belakangan ini Honda sedang mendekati Fermin Aldeguer yang merupakan pebalap muda dari Moto2 berasal dari Spanyol. Mengingat skuad Honda sudah cukup untuk pebalap yang berpengalaman di MotoGP dan mereka sedang mencari penerus dari Mark Marquez yang usianya masih muda. Oleh sebab itu Fabio Digia harus membuktikan bahwa dia masih layak berada di kelas MotoGP dengan menunjukkan performanya di akhir pekan ini. Fabio Digia Nantonio, kami benar-benar sedang dalam performa terbaik akhir-akhir ini, baik dalam hal hasil dan perasaan dengan motornya. Pertumbuhannya konsisten, dan saya tidak melihat alasan mengapa kita harus berhenti sekarang. Kami masih memiliki tiga putaran tersisa di tempat yang saya suka, meski sangat berbeda satu sama lain. Kami akan tetap tenang untuk menutup musim yang positif dengan baik. Alex Marquez, Australia dan Thailand merupakan dua akhir pekan yang sangat positif mengingat cedera yang saya derita di India. Pada tes pramusim di Sepang, kami melakukan beberapa penyesuaian pada pengaturan yang membantu saya. Kami tahu bahwa kami cepat dan meskipun mengetahui bahwa kami masih memiliki beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, kembali ke kebugaran penuh di Malaysia sudah merupakan hal yang besar. Musim ini harus diakhiri dengan rasa manis di mulut, Jadi kami juga memerlukan konsistensi dalam hal hasil di Qatar dan Valencia. Alex Marquez duduk di posisi 11 klasemen sementara dengan mengoleksi 117 poin, sedangkan rekan setimnya Fabio Dicchia duduk di posisi 12 klasemen dengan mengoleksi 93 poin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.